Air kelapa atau dalam bahasa ilmiahnya kokos nusifera tidak hanya menyegarkan tenggorokan di saat cuaca panas. Airnya paling segar untuk dikonsumsi saat minum langsung dari buahnya. Selain menghilangkan dahaga, air kelapa juga mampu mengatasi beberapa masalah kesehatan. Berikut ini adalah sejumlah manfaat air kelapa muda bagi kesehatan manusia. 1. Air kelapa dapat memenuhi kebutuhan cairan tubuh Manfaat air kelapa yang pertama berkaitan dengan tingginya kandungan air. Hal tersebut membuat air kelapa mampu membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan baik, sehingga tubuh akan terhindar dari dehidrasi. Tidak heran jika air kelapa muda sering diberikan kepada seseorang yang berisiko terkena dehidrasi, seperti penderita diare. Selain itu, air kelapa tentu lebih bermanfaat dan menyehatkan jika dibandingkan dengan minuman isotonik lainnya dengan kandungan gula tambahan dan perasa minuman. 2. Memenuhi kebutuhan elektrolit Air kelapa mengandung elektrolit, yaitu mineral bermuatan ion yang terdapat dalam sel, jaringan, dan cairan tubuh. Elektrolit berperan dalam mendukung aktivitas sel dan jaringan tubuh serta menjaga keseimbangan kadar cairan tubuh. Saat tubuh kehilangan elektrolit akibat aktivitas fisik atau kondisi tertentu seperti diare, muntah, atau dehidrasi, mengonsumsi air kelapa dapat membantu menggantikan elektrolit yang hilang dan memulihkan keseimbangan cairan tubuh. 3. Mencegah terjadinya penyakit jantung Air kelapa juga bermanfaat dalam mencegah risiko penyakit jantung. Pasalnya, air kelapa tidak mengandung kolesterol dan lemak yang merupakan salah satu faktor penyebab penyakit jantung. Selain itu, tingginya kadar antioksidan pada air kelapa juga berperan penting untuk menjaga kesehatan dan fungsi jantung. 4. Menurunkan tekanan darah tinggi Manfaat air kelapa dapat diperoleh dari kandungan kaliumnya yang penting untuk kesehatan tubuh. Kalium adalah mineral yang membantu mengontrol tekanan darah normal dengan cara mengimbangi efek natrium yang cenderung meningkatkan tekanan darah pada tubuh. Konsumsi air kelapa yang kaya akan kalium juga bermanfaat dalam merelaksasi pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan tekanan darah menjadi lebih terkontrol. Selain itu, manfaat kalium lainnya adalah untuk mengatur irama dan pompa jantung, mendukung aktivitas listrik saraf, mengendalikan kontraksi otot dan metabolisme sel, sekaligus menjaga keseimbangan elektrolit. 5. Menjaga daya tahan tubuh Manfaat air kelapa bagi tubuh berikutnya adalah menjaga daya tahan tubuh tetap prima. Kandungan air kelapa, seperti vitamin C, dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan melindungi tubuh dari penyakit. Selain itu, kandungan antioksidan alami yang terdapat pada air kelapa juga diketahui dapat mencegah risiko kanker. Antioksidan ini bekerja dengan cara melawan radikal bebas dalam tubuh yang dapat merusak sel-sel sehat dan menyebabkan perkembangan kanker. 6. Mencegah penyakit batu ginjal Rutin mengonsumsi air kelapa juga diketahui dapat mencegah risiko penyakit batu ginjal. Penyakit ini terjadi ketika senyawa kimia dalam urin mengeras dan mengendap membentuk kristal di dalam ginjal. Kandungan pada air kelapa bermanfaat untuk mencegah terjadinya penumpukan kristal pada ginjal, batu ginjal, maupun bagian lain di saluran kemih. Selain itu, air kelapa yang memiliki sifat diuretik alami pun dapat membantu meningkatkan produksi urin dan membersihkan saluran kencing, sehingga mencegah penumpukan kristal yang dapat membentuk batu ginjal. 7. Meningkatkan stamina Khasiat air kelapa juga dinilai mampu memberikan stamina. Hal ini disebabkan karena kandungan karbohidrat pada air kelapa yang berbentuk gula alami. Dengan mengonsumsi air kelapa, karbohidrat dalam bentuk gula alami di dalamnya tersebut akan dipecah dan diubah menjadi glukosa. Manfaat air kelapa yang satu ini menjadi alasan mengapa banyak atlet mengonsumsi air kelapa selama beraktivitas fisik, yakni untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga stamina-nya selama olahraga atau latihan fisik berlangsung. 8. Mencegah dan mengatasi sembelit Penderita sembelit pun disarankan untuk mengonsumsi air kelapa secara rutin hingga kondisinya membaik. Pada dasarnya, sembelit dapat disebabkan oleh kurangnya cairan dalam tubuh. Di sisi lain, air kelapa adalah sumber cairan alami yang kaya akan kandungan air dan elektrolitnya. Dengan meminum air kelapa, tubuh akan terhidrasi dengan baik, membantu melunakkan kotoran sehingga mudah dikeluarkan, dan memperlancar pergerakan usus. Kandungan serat yang ada dalam air kelapa juga dapat membantu meningkatkan proses pencernaan sehingga bisa mencegah terjadinya sembelit. Berikut adalah beberapa penyakit yang tidak boleh atau harus membatasi minum air kelapa. 1. Penyakit ginjal kronis Bagi penderita penyakit ginjal kronis, asupan kalium sebaiknya dibatasi. Jumlah kalium yang berlebihan dapat menyebabkan kondisi yang disebut hiperkalemia, yaitu ketika kadar kalium dalam darah sangat tinggi. 2. Darah tinggi atau hipertensi Pola makan yang kaya natrium dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. Sementara itu, sekitar 8 ons air kelapa justru mengandung sekitar 101 mg sodium. Oleh karena itu, Anda yang memiliki riwayat darah tinggi sebaiknya batasi minum air kelapa muda. Pasalnya, tekanan darah tinggi dalam jangka waktu lama dapat mengakibatkan kerusakan ginjal dan penyakit jantung. Natrium juga dapat berinteraksi dengan obat tekanan darah. 3. Kehamilan di trimester pertama Melansir berbagai sumber, di usia 3 bulan kehamilan janin belum menempel kuah di rahim ibu. Makanya, minum air kelapa muda sangat tidak disarankan karena berisiko keguguran. Gejala mual di pagi hari pada periode ini bisa menjadi lebih parah akibat seringnya konsumsi air kelapa yang dapat menyebabkan kembung dan gangguan pencernaan. 4. Pemilik tubuh dingin atau cold body Air kelapa bukanlah pilihan yang baik bagi individu dengan kondisi tubuh dingin atau cold body. Pasalnya, air kelapa memiliki sifat mendinginkan, sementara konsumsi berlebihan dapat mengganggu keseimbangan aktivitas metabolisme, yin dan yang, melemahkan tubuh dan menyebabkan kelelahan. 5. Jantung dan diabetes Individu dengan penyakit kardiofaskular, diabetes, penyakit ginjal kronis, ketidakseimbangan elektrolit atau sensitif terhadap air kelapa sebaiknya berkonsultasi dengan dokter atau ahli nutrisi sebelum mengonsumsi air kelapa. Seperti makanan lainnya, bila digunakan dengan benar, air kelapa bisa memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, tapi jika tidak maka bisa membahayakan kesehatan. Jika teman-teman suka video seperti ini, silakan di klik like, share, subscribe, dan tunggu video selanjutnya di channel ini. Terima kasih dan sehat selalu.